Kan tadi oleh kuasa hukum korban, almarhum, Bayu Adityawan, bahwa negara gagal melindungi rakyatnya. Negara gagal melindungi. Ini saya kira koreksi bersama kita, pembinaan. Konstitusi kita di pasal 28G jelas bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. Lalu kemudian paradigma kuhab kita, hukum acara kita, betapa mementingkan, betapa menjaga manusia seutuhnya. Paradigma kuhab kita. Seorang tersangka berhak, dia punya hak untuk diberi bantuan hukum. Dia berhak agar proses pemeriksaannya dipercepat. Dia berhak untuk bebas bicara di hadapan penyidik. Sehingga ketika ada peristiwa yang kemudian orang yang disangka ini meninggal karena penganyayaan, menghilangkan nyawa, ini menjadi koreksi bersama kita. Bisa dibayangkan kalau alat negara, di mana konstitusi kita mendudukan polisi sebagai alat negara, yang di pasal 30 di konstitusi mengayau, memelindungi, melayani, serta penegakan hukum. Lalu kemudian terjadi peristiwa yang bagi saya, ini memelukan. Karena itu catatan penting kami adalah siapapun yang terlibat dalam peristiwa ini harus diadili. Apalagi adalah yang notabene adalah peninggah hukum. Dalam asas universal hukum kita, keadilan harus ditegakkan, hukuman harus diberikan setimpal dengan perbuatannya. Ini catatan untuk Pak Kapolda Sulawesi Tengah. Yang kedua, soal Rudi Soik. Ini menarik dan menjadi atensi bukan hanya masyarakat NTT hari ini, tetapi sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Seorang yang polisi yang mengungkap, membongkar sebuah kejahatan, lalu kemudian dia diadili. Saya hanya khawatir pimpinan Pak Kapolda, kalau tidak dianulir, dikoreksi putusan PDTH di proses banding nanti, maka saya khawatir, ini khawatir, tidak ada lagi polisi yang berani membongkar kejahatan-kejahatan lain. Kenapa? Karena ketika dia membongkar suatu peristiwa kejahatan, justru dia yang akan jadi korban, Pak. Padahal sejatinya, Rudi Soik kalau benar dia membongkar kejahatan ini, harusnya dia diberi apresiasi, reward, oleh Polda NTT. Di samping tadi, rekam jejak saudara Rudi Soik ini sangat luar biasa sebagaimana disampaikan oleh senior kita, Pak Bedi Kabur Harman, yang notabene dapil beliau. Karena itu Pak Kapolda, kalau benar ada yang beking BBM ini, ini sungguh memalukan kita. Ini harus dibongkar, Pak. Bukan Rudi Soik yang harus jadi perhatian kita, tetapi apa yang telah dibongkar oleh saudara Rudi Soik, ini yang harus ditelusuri mendalam oleh Polda NTT. Sekiranya itu catatan kami dari Praksinasi Pemina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi juga yang namanya, keren sekali Pak. Pakai istilah bahasa latin pula tadi ya. Top. Mari kita. Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.